Intro Di selasar Jalan Ikan Hiu 2 Kota Malang inilah ibu rumah tangga yang tergabung dalam kelompok RT4 RW1 ini melakukan aktivitas barunya berkarya Ecoprint setiap harinya. Dalam satu hari tergadang 5 hingga 10 orang ibu-ibu aktif menyelesaikan karyanya sambil menemani sang buah hati menjalani sekolah daring. Meski terbilang baru beberapa pekan kebelakang aktif, mereka terlihat antusias dan rapi dalam memindahkan warna setiap helai daun dan bunga ke kain atau baju bekas sumbangan dari warga sekitar. Awalnya baju bekas tersebut merupakan hasil pengumpulan barang bekas dari warga mampu untuk dibagikan kepada tetangga yang kurang mampu sebagai aksi solidaritas dan kepedulian kepada sesama selama pandemi corona, terutama di masa pembatasan sosial berskala besar beberapa waktu silam. Proses karya Ecoprint yang dilakukan warga ini cukuplah mudah dan gampang ditiru. Helai daun dan bunga yang banyak dicumpai di pekarangan warga dipilih sesuai motif dan gaya pilihan hari ini. Setelah dibersihkan dari kotoran, bunga dan daun tersebut ditata rapi di antara lipatan kain dan plastik. Memanfaatkan palu bersih ataupun kayu, daun dan bunga tersebut ditempa sesuai pola yang ada hingga memunculkan warna. Proses ini diulang beberapa kali hingga pola yang diinginkan tercipta di atas helai kain dan baju bekas tersebut. Sebelum dipilas dengan air bersih, kain dan baju yang sudah tercetak pola bahan organik tersebut dipilas menggunakan bahan pengikat warna agar tidak luntur. Dalam seri, kelompok ibu rumah tangga ini mampu menciptakan 2 hingga 4 helai Ecoprint atau setidaknya 60 helai per bulan. Harga yang mereka tawarkan kepada konsumen berkisar antara 35 hingga 65 ribu rupiah. Tanya dari dalam kota Malang, baju dan kain bekas bercorak Ecoprint karya ibu rumah tangga ini juga sudah banyak dipilih konsumen luar kota. Sebagian besar terjual langsung di lokasi bengkel kerja namun juga melalui daring media sosial. Awalnya kan kita pengumpul menghimpun dana dari baju bekas. Kemudian Alhamdulillah responnya sangat banyak, banyak yang nyimpang untuk baju bekas baik perorangan, dari yayasan, semuanya. Karena terlalu banyak, kan tiap baju bekas yang akan kita besarkan itu kadang ada yang cacat atau warnanya pudar atau mungkin seperti kerudung suki empat itu kan tidak banyak diminati sekarang. Dan dari itu Alhamdulillah saya punya pembina, itu saya diajari Ecoprint. Karena untuk menaikkan nilainya, jadi untuk yang kerudung kerugi itu yang segi empat terutama tidak kita buat kerudung tapi kita batik dengan Ecoprint itu nanti bisa digunakan untuk taplak. Juga misalkan itu yang baju seragam sekolah kan banyak dari donatur. Jadi itu juga kita manfaatkan Ecoprint itu nanti bisa bukan untuk seragam tapi untuk hem biasa. Meski mulai banyak mendapatkan pesanan dan mampu membantu keuangan keluarga dikala pandemi corona seperti saat ini, bahan baku bunga dan daun masih menjadi kendala utama selama proses produksi Ecoprint. Kedepan kelompok ini ingin mengganteng komunitas dan pihak ketiga dalam mengembangkan usaha rumah tangga mereka ini, termasuk belajar cara pemasaran demi melebarkan pangsa pasar hingga seluruh wilayah Indonesia. Dari Kota Malang, Tim Liputan melaporkan.